Penggemar Catur, terima kasih sudah berkunjung di Kuda Hitam Chat Channel. Sekarang kita akan melihat dan belajar taktik berburu raja atau King Han yang melempuhkan pertahanan Karo Ken. Kita mulai saja. Ciri-ciri dari pertahanan Karo Ken. Inilah B10 Karo Ken, serangan dua kuda atau two-knights attack varian Mindeno. Di sini Hitam langsung memukul kuda. Langkah yang bagus sebenarnya bagi Hitam adalah H6. Jadi dia harus mengembangkan buah-buah yang lain dulu ya, baru dia melakukan persukaran gitu. Seperti ini lebih bagus bagi Hitam untuk bertahan. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya. Seperti ini, dipukul kuda ya. Dipukul lagi. Di sini Hitam menerima umpan, yakni pion beracun di B2. Nah, di sini Hitam jangan sesekali memukul benteng di A1 ya. Bahaya. Coba kita uliskan bahaya apa yang akan diterima oleh Hitam. Dia pukul benteng, merasa gratis gitu. Dikejar oleh benteng, menterinya. Lari ke sini ya. Di sini ada ancaman dari putih. Sekak, lari, sekak. Nah, makin hancur dia ya. Sekak, dan sekak mat ya. Lebih cepat dia matinya. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya. Silakan kawan-kawan analisis kemungkinan lainnya ya. Seperti di sini, Hitam menjawab dengan menghalangi sekak mat itu ya. Ancaman-ancaman dari putih itu. Lanjutkan dengan Rokade. Jadi, benteng di A1 tidak bisa lagi dipukul oleh menteri. Oleh sebab itu dipukul C2. Ini juga salah ya. Harusnya dia mengeluarkan para perwiranya terlebih dahulu. Perkembangan buah itu penting di tahap pembukaan. Di sini, karena dia terlalu banyak memainkan menteri. Oleh sebab itu, putih mengancam sekak mat di C8. Oleh sebab itu, Raja tidak mau mengambil resiko untuk menghambat dengan kuda ya. Dia melarikan Raja ke sini, menjaga peta C8. Di sini malah semakin hancur dia, mulailah putih berburu Raja atau King Han. Sekak, lari lagi. Menambah serangan di, atau mengancam di D8 ya, sekak mat. Ditutup. Nah, dipukul saja kuda ini. Mengancam menteri, sehingga menteri tidak ada tempat lagi untuk bermain. Sehingga dia sembunyi di G6, tempat yang tidak dapat mengamankan Raja. Nah, di sini kalau korban ini diterima oleh Hitam, maka sekak ya. Dan cepat matinya ya. Baik, kita kembalikan dulu. Seperti ini. Tidak ada langkah lain bagi Hitam yang bisa untuk menghalangi itu. Dia majukan aja pion. Sekak. Sekak lagi. Ya. Sekak lagi. Hancur dia ya, berburu Raja ini. Sekak lagi. Nah, jika dipukul dengan benteng, maka sekak mat juga. Tapi sama ya. Coba kita kembalikan. Seperti ini. Sekak. Jika Raja lari, maka sekak mat di B6. Baik, itulah kawan-kawan taktik berburu Raja atau King Han dalam melumpuhkan pertahanan korokan. Salam, Gens Undersumus. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 selamat menikmati